Selamat sore teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai filsafat intelijen Tetapi untuk menambah analisa tentang intelijen Kita akan sedikit membahas mengenai psikoanalisa Psikoanalisa ini adalah suatu aliran psikologi yang didirikan oleh Sigmund Freud di Jerman Sigmund Freud bukan hanya seorang terapis Dia menemukan bahwa struktur kesadaran manusia itu ada sisi yang luar dan ada sisi yang lebih dalam Ada sesuatu yang disadari dan ada yang tidak disadari Lahirlah disebut dengan alam bawah sadar Bahkan tentang ketaksadaran itulah yang mempengaruhi keseluruhan manusia Manusia bertindak awalnya dianggap oleh kesadarannya Tetapi bagi Sigmund Freud ada suatu alam bawah sadar yang mempengaruhi tingkah Laku, obsesi, ketakutan, trauma si manusia tersebut Ada conciseness dan ada unconsiseness Dan ketidaksadaran ini sebenarnya seperti gunung es Dia tenggelam oleh air Yang ada di dasar lautan itu adalah hanya bagian saja Sedangkan yang tenggelam itu lebih gambaran dari gunung itu sendiri yang tenggelam Nah dibuktikan oleh Sigmund Freud di dalam fakultas diri manusia itu ada tiga hal Yaitu ide, kemudian ada ego, dan super ego Ada libido yang liar, kemudian ada suatu kemampuan daya untuk mengikuti norma Dan ada yang menyeimbangkan antara norma dan keliaran di dalam diri manusia Jadi manusia itu bisa menjadi liar Manusia bisa menjadi sosok yang patuh kepada aturan Tapi ada ego yang menyeimbangkan antara menjadi liar dan memahami, menaati aturan Nah disini Sigmund Freud itu sedikit mengkritik suatu analisis Bahwa segala tindakan manusia itu berdasarkan suatu kesadaran gitu kan Ada alam bawah sadar yang mempengaruhi manusia Lalu apa hubungannya dengan intelijen Intelijen itu sering dipahami mereka yang bekerja di bawah tanah gitu kan Atau di wilayah yang gelap gitu kan Jadi ada suatu yang sedang bekerja di luar Di wilayah yang terang gitu Itulah intelijen gitu kan Nah wilayah yang terang ini juga sebenarnya Apa istilahnya itu Source intelijen gitu Outsource intelijen itu ya kita Sebenarnya mendapatkan limpahan informasi Dari media sosial Dari google Itu kan kita bisa mengambil informasi Tapi ada sesuatu yang lebih pripat lagi Lebih penting lagi Lebih apa namanya ya Satu mengenai Yang mungkin kita teliti itu Jadi ada suatu wilayah gelap Yang tentu saja Yang intelijen lah yang bermain di wilayah itu Sesuatu yang disadari Dan tidak disadari Nah Konsen dari seorang intelijen itu Dia Tidak berpikir secara umum saja Dia harus memahami ketidakumuman Dia harus mempelajari sesuatu yang tidak hadir Dalam suatu wacana Dia harus memahami sesuatu yang tidak Tersampaikan Terbacakan di publik Tapi itulah yang mengendalikan Suatu wilayah ruang publik tersebut Sehingga ketika menganalisis Seseorang itu menjadi teroris Bukan hanya persoalan Struktur lingkungan saja Tetapi ada Pemahaman analisis tentang Psikologinya Nah psikologi ini Dimainkan oleh ideologi Sehingga Seorang intelijen itu Harus memahami tentang Simbol-simbol Bahkan mekanisme Dan bahkan representasi Dari suatu ideologi Dimana itu ideologi Sedang ramai Lewat Tanda-tanda simbolnya Maka disana kita bisa membaca Suatu kecenderungan Ideologi yang mempengaruhi Psikologi seseorang disana Nah ini Sebenarnya wilayah yang bersifat gelap Dan seorang intelijen itu kan Berjalan di wilayah Yang gelap tersebut Yang kadang Orang tidak menyadari Bahwa itulah yang menyebabkan Terjadinya suatu peristiwa Banyak orang yang menyangka Bahwa kegiatan terorisme itu Misalnya Gara-gara Kajian agama Atau Pengkajian agama Yang tidak mendalam Atau bersifat Laterleg Ada itu yang menjelaskan Seperti itu Ada juga yang menjelaskan Bahwa Seseorang menjadi teroris itu Karena Tuntutan ekonomi Karena Protes kepada Pemerintah Pemerintah yang Tidak bisa Mesejahterakan Mereka akhirnya Diberikan ideologi Yang radikal oleh Para teror Akhirnya mereka bergabung Nah itu juga Sesuatu yang Perlu diperhatikan juga Dan kita sudah tahu Bahwa misalnya Ada Apiliasi Dari lembaga Pencari dana Yang ternyata Memiliki Apiliasi dengan Organ teroris Seperti ISIS Nah ini juga Pemahaman Wilayah gelap itu Semakin Terbuka Sekarang Dulu kita hanya tahu Bahwa Perekrutan Seorang Teroris Atau orang yang Ridikal itu Dari pendidikan saja Tapi sekarang Kita tahu bahwa Lembaga Yang meminta Dana Untuk Oknum Bisa terkait Dengan upaya Untuk Aksi teroris Seperti itu Jadi Sesuatu Wilayah yang Dulunya Tertutup Atau gelap Lama-kelamaan Akan terbuka Jadi memang Tugas seorang Filsuf itu Memahami Sesuatu Ruang yang Tertutup Dan Dia Awalnya Kita Tidak Kita Sadari Lalu Kita Menyadarinya Gitu kan Psikoanalisis Ini Menjadi Suatu Apa Aliran Psikologi Yang tentu saja Memperbaharui Pemahaman Tentang psikologi Yang hanya Psikologi Yang bersifat Terapis Psikologi Yang bersifat Deskriptif Dan Psikologi Ini Menemukan Suatu Cara baru Untuk Menafsirkan Manusia Manusia itu Berada Di dalam Wilayah Gelap Dan Wilayah Terang Begitu Juga Dengan Analisis Intelijen Itu Harus Memperhatikan Wilayah Gelap Dan Wilayah Terang Terima kasih